Intro Selasa 23 Oktober 2024, Kabupaten Sumedang menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional yang berlangsung di lapangan upacara Pusat Pemerintahan Sumedang. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, H. Tuti Ruswati, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Sekda Sumedang menekankan pentingnya peringatan Hari Santri sebagai refleksi perjuangan para suhada tahun 1945, terutama pada 22 Oktober 1945. Beliau menyatakan bahwa perjuangan melawan penjajah di masa lalu dilakukan dengan senjata, namun saat ini perjuangan dilakukan dengan pena melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dijelaskannya kalau dulu berjuang dengan otot, sekarang dengan otak, Santri harus mampu menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan zaman. Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri Agama RI yang menyatakan bahwa Santri saat ini bisa berperan di berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya menguasai ilmu agama, Santri juga harus terampil dalam teknologi dan informasi agar dapat menjadi kadar bangsa yang cerdas dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa Santri memiliki peranan strategis dalam membangun bangsa yang lebih maju dengan semangat keilmuan dan inovasi. Ya, jadi hari Santri di Kabupaten Sumedang, sebetulnya kan maknanya bagaimana kita merefleksi, mengevaluasi terkait dengan semangat juang para suhada-suhada tahun 1945 di 22 Oktober 1945, di mana di sana perjuangan-perjuangan melawan penjajah, gitu ya. Kalau dulu angkat senjata, sekarang mari kita melawan kebodohan dan kemunduran, itu dengan angkat pena. Kalau dulu mah dengan otot, sekarang dengan otak, gitu. Nah, sehingga kami tadi mengajak dari Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, tadi saya bacakan bahwa Santri itu bisa jadi apa saja. Karena semua pendahulu-pendahulu yang berhasil itu ternyata banyak yang berlaku di atas Santri. Jadi, Santri yang dilengkapi, yang disempurnakan dengan kemampuan teknologi dan informasi, kemampuan ilmu pengetahuan. Jadi, pada intinya, Santri saat ini tidak hanya membaca aluran, tidak hanya membaca hadis dan sebagainya, tapi kuasai teknologi dan informasi, kuasai ilmu pengetahuan, sehingga Santri yang cerdas tentunya akan menjadi kader-kader bangsa untuk sama-sama memajukan bangsa Indonesia. Itu dikungan dari pemerintah daerah sendiri itu atau ada pemerintah kemampuan yang diperkenalkan? Oh iya, karena kita sesuai visi ya, visi sehati sejahtera agamis dan berpati. Yang habis ini sekarang, 2020. Nah, Kabupaten Sumedang ini selalu saja visi agamis itu ada. Ya, antinya bahwa dari sini kebijakan, tentu Kabupaten Sumedang sangat mendukung terhadap kedudukan, legal standing, konok-konok pasantren, kemudian SD, itidakia, dan sebagainya, sehingga kebijakan dari 5 tahun yang lalu bahwa anak SD itu harus tamat IPRO ya, untuk syarat masuk SMP itu salah satu kebijakan dan hukuman kita. Dan begitu dari sisi regulasi maupun sebenarnya.